Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia Semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tutorial Bagaimana cara stek Bogenville pemirsa ya Dan umur berapa sih stek Bogenville bisa dipanaskan di terik sinar matahari Mari kita Ikuti pemirsa Pemirsa Ini adalah stek Bogenville umur 10 hari pemirsa ya Ini dia Saya akan buka jungkupnya Nah Pada umur stek 10 hari Maka akan mulai tampak pertumbuhan dari tunas-tunas daun pemirsa ya Masih sangat kecil sekali ya Ini dia Kita lihat Ini adalah stek Bogenville mulai 10 hari Dan pada umur ini tidak boleh dipanaskan pemirsa karena akan layu ke pemirsa Ya Jadi stek Bogenville 10 hari masih harus kita cukup kemudian yang kedua pemirsa ini adalah stek Setengah 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 bulan pemirsa ya atau 15-20 hari kita buka pemirsa Kita coba buka ini adalah stek Bogenville umur 15-20 hari dan ini bisa dibuka cukupnya pemirsa namun jangan dibuka langsung ya Saya praktekkan pemirsa Saya praktekkan pemirsa Stek Bogenville umur 5-10 hari masih tetap kita cukup Namun Ini bisa bisa kita latih untuk dipanaskan Namun jangan terkena terik sinar matahari langsung pemirsa Bisa kita latih dan ditempatkan di tempat yang teduh atau di bawah pohon yang rindang ya Kemudian selanjutnya yang ini pemirsa adalah stek umur satu setengah bulan pemirsa Sudah kita latih ya dipanaskan di tempat yang teduh Setelah 15 hari dilatih di tempat dipanaskan di tempat yang teduh maka boleh stek umur ini dipanaskan langsung pemirsa Kemudian yang selanjutnya pemirsa ini adalah stek umur tiga bulan ya Tiga sampai empat bulan sudah seperti ini pemirsa Dan bisa kita pangkas rantingnya pemirsa Ini dia Apa tujuan pemangkasan itu? Tujuan pemangkasan itu adalah untuk menumbuhkan anak ranting pemirsa Ini dia Ranting yang sudah kita pangkas menumbuhkan empat anak ranting Kemudian ini ranting yang kedua pun sudah saya pangkas pemirsa Ini dia Agar tidak menjulur pemirsa Dan setelah dipangkas maka ia menumbuhkan tiga ranting pemirsa Nah ini dia cara merawat Bougainville dari stek pemirsa ya Nah ini dia Kemudian pemirsa Setelah umur satu setengah tahun Setelah umur dua tahun Maka Bougainville kita akan rimbun seperti ini pemirsa ya Dengan batang yang kecil namun rimbun Nah ini dia Rimbun sekali Tidak ada ranting yang menjulur Karena ranting-ranting yang sudah tua Kita potong pemirsa ya Kita desain Bougainville ini dari kecil Atau dari stek awal pemirsa ya Nah Dan ini dia contoh yang selanjutnya Sudah mulai rimbun pemirsa ya Ini dia Ini adalah hasil dari stek juga Setelah ranting-ranting yang tua kita potong Maka akan menumbuhkan Anak-anak ranting dan Bougainville ini akan berkonsentrasi Ya Bertumbuh pada satu kesatuan pemirsa Dan tidak ada ranting yang menjulur Begitulah pemirsa Tutorial Cara merawat Bougainville dari stek ya Agar nanti Bougainville kita menjadi rimbun pemirsa Pemirsa Apabila tayangan ini bermanfaat Silahkan di subscribe pemirsa Assalamualaikum Bumbum 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 Terima kasih.